Oke, ini dia Saramonic Blink 500 B2. Mari kita buka dulu isinya apa aja. Dapat transmitter 2 dan 1 receiver. Ya, beberapa kabel dan clap on. Oke, terus disini kita punya si tasnya. Nah, sebenarnya karena saya sedang mau ngejar sebuah trip keburu-buru banget, ini masih belum ganti, belum siap-siap segalanya, kita review ini sambil jalan. Nah, jadi salah satu kelebihan kalau kita pakai Saramonic ini atau wireless microphone adalah dengan jarak yang jauh pun kita masih bisa merekam suara ini karena mic-nya bisa dekat banget dengan tubuh kita. Meskipun kondisinya ramai juga, ketika ini didekatkan dengan mic, dengan mulut kita sih, tetap suara bisa terdengar lebih jelas ya. Meskipun ada sedikit suara yang pecah mungkin kalau kita dengarkan dari langsung dari Saramonic ini. Tapi nanti kita bahkan coba kalau dengan clap on mic-nya seperti apa. Dan ya, kalau jaraknya jauh kayak gini pun masih bisa kita dengar suara langsung. Sedangkan kalau pakai shotgun mic, itu belum tentu bisa kedengeran. Nah, ini salah satu kelebihan yang kita bisa dapatkan dari wireless microphone. Dan ya, nggak perlu pakai kabel, ini udah langsung kesambung. Dingin ya. Nah, sekarang kalau saya tes ini kebetulan lagi ada suara angin, kira-kira seperti inilah kedengerannya. Kalau kita kena angin jadinya. Dan ini udah saya klipkan di daerah baju saya. Kira-kira kalau kena angin seperti ini suaranya. Ini tanpa saya edit langsung untuk audio quality-nya seperti ini. Pertanyaannya kalau misal kita gunakan si satu mic ini untuk merekam banyak suara seperti apa jadinya. Karena ini punya polar pattern omnidireksional yang di mana merekam seluruh suara yang ada di sekelilingnya. Jadi, saya bakalan tes ini taruh di daerah tengah sini. Halo. Halo. Untuk hasil, kalau record rame-rame so far masih bagus. Masih cukup jernih, noise juga cukup kecil. Padahal kondisi lingkungannya cukup ramai dan ini kita lagi so-soan bikin podcast TikTok ala-ala gitu lah. Padahal misalnya ada sing cat gitu-gitu loh. Kedap-kedap-kedap. Jangan, jangan pakai bahasa jauh apa-apa. Kalau bahasa-bahasa, bahasa-bahasanya kita. Bahasa gue, bahasa lu mungkin yang kayak gitu. Hasil suara sementara pure dari transmitter Saramonic-nya tanpa microphone tambahan cukup menarik. Audionya cukup tebal meskipun terkadang pada level tertentu akan mengalami sedikit pecah. Oke guys, kalau kita bicarain sekarang, kalau kita bicarain tentang spesifikasinya, dia ini kurang lebih punya operating range sekitar 50 meter. Terus untuk polar pattern-nya yaitu omnidirectional. Dan tertulis disini untuk battery life-nya bisa mencapai... Wait. Battery life-nya bisa mencapai 6 jam. Dan serta ini ringan banget untuk transmitter dan receiver-nya itu kisaran 34 gram dan 26,5 gram. Serta untuk dimensinya ya kurang lebih sekitar 6 x 4 x 1,6 cm. Jadi kecil banget, compact banget untuk kita bawa kemana-mana. Dan ya untuk harganya saya nemuin kisaran 2,1 untuk 1 paket ini. Dapatnya 2 transmitter dan 1 receiver. Oke ya guys, kalau lihat ukurannya. Ya ini jadi kecil banget, ringan banget kalau kita mau cantolin disini. Atau kalau teman-teman mau tancapkan di saku juga bisa, nanti kita konekkan ke si microphone-nya. Ini dia ada langsung microphone dari sini, tapi kita juga dikasih tambahan clip-on mic-nya. So kalau kita penasaran dengan clip-on mic-nya gimana, saya langsung cobain aja. Oke guys, sekarang kita mau coba suara langsung dari si clip-on mic ini. Kurang lebih suaranya bakalan seperti ini. Ini sambil saya set up drone. Bisa testing suaranya itu kurang lebih seperti ini. Di belakang ada sedikit noise. Dan ya kurang lebih seperti ini bisa didengar sendiri. Ini suara tanpa editing audio aslinya dari si Saramonic ini. Satu kata, impresif. Bukan hanya pemandangannya, tapi kualitas Saramonic Blink B500 B2. Dengan harga yang sangat terjangkau. Mulai dari compact-nya, battery life, hingga audio quality, perlukah mempertimbangkan banget untuk filmmaking. Buat saya, mic ini worth it banget dan kamu bisa cobain juga. Oke guys, itu aja untuk review hari ini. So, tungguin video selanjutnya. Selamat pagi! Apa? Gimana pesan-pesannya? Terus, terus. Mari kita ke Bali! Ini, ini. Masuk ke video nikah yang satu. Masuk ke video nikah? Gimana? Gimana? Itu dong, videografernya dong. Pesan-pesannya. Ya, selamat pagi Wawancara Wawancara Ya, saya dengan Tante Enggak, enggak, aku aja aku aja Enggak, enggak, aku aja aku Ya, apa caranya Ya, selamat sore kita berada di Bromo sekarang Dan kita punya tamu hari ini Namanya adalah? Pak Tarno Hari ini kita punya partneran di sini sebagai guest kita Tarno Iya, Pak Tarno Iya, Tarno, Pak Iya, Tarno Jomblo, ya, Kak? Masih suka Habla wawancara misku